Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi bersama saya, Mugini Channel guys Selamat malam, selamat berbuka puasa Dan selamat beristirahat untuk sahabat-sahabat semuanya Oke, di malam ini kita akan coba berbagi pengalaman Dan sharing informasi untuk sahabat-sahabat PKI Malaysia semuanya Nah, di kesempatan ini karena tinggal beberapa hari lagi Bagi umat muslim akan menyambut Hari Raya Aidilfitri Dan momen ini adalah momen yang sangat spesial Dan tidak dilepaskan oleh sahabat-sahabat PKI kita Untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri di Kampung Halaman Nah, di situ ada beberapa persoalan Di antara salah satu yang dipertanyakan sahabat-sahabat adalah Apakah permit yang sedang sambung diperbolehkan balik Ataupun bisa balik cuti? Oke, sebelum kita masuk ke sharingnya Passwordnya, kita ngopi dulu Masih panas rey Oke, kita masuk ke sharingnya Memang di saat ini 90% sahabat-sahabat kita PKI Malaysia itu Permitnya sudah mendapatkan selembar kertas Ataupun sahabat ataupun majikannya Bisa mencetak sendiri Ataupun nge-print sendiri Tidak seperti permit-permit yang sebelumnya Yaitu berbentuk stiker Nah, kalau untuk berbentuk stiker itu Pastinya akan mengalami beberapa kendala Kalau sahabat sedang sambung Terus memutuskan untuk balik cuti Karena apa? Sebelum-sebelum ini Yang masih menggunakan stiker Itu paspor ori Harus ada dan baru bisa dilekatkan stiker Tapi untuk di Pembaharuan yang sudah dilakukan Jabatan Immigration Malaysia Berkaitan semua majikan diarahkan Untuk menggunakan sistem EPLKS Untuk memperpanjang permit pekerjanya tersebut Nah, di situ ada satu kelebihan Tapi di situ ada beberapa poin Yang sahabat harus pahami terlebih dahulu Sebelum memutuskan untuk cuti balik kampung Dan menghadapi akan sambung permit Yang pertama yang harus diperhatikan Sahabat sebelum balik Kan permit itu bisa diperpanjang Seawal 90 hari sebelum permit itu mati Nah, bisa juga Sekalian dengan melakukan medikal Kurang 3 bulan sebelum permit mati Nah, itu dibuat terlebih dahulu Setelah sahabat sudah medikal Dan dicek di dalam sistem Medikal sahabat sudah fit Mau cuti bisa Gak ada masalah Karena kurang 90 hari Nah, nantinya Apabila sahabat di kampung Dan permit yang baru diperpanjang itu sudah keluar Ya, pihak majikan tinggal mengirim file PDF Ke WA sahabat Nah, nantinya di kampung tinggal nge-print Yang sebelumnya permit masih ada 3 bulan Seumpama kalau sahabat ingin cuti 4 bulan di kampung halaman Gak ada masalah Karena untuk data sudah diproses dari dalam Catatannya adalah Sahabat sebelum memutuskan balik Sudah melakukan FOMEMA Dan pastinya sudah fit Dan sahabat punya majikan sebelumnya sudah berproses Nah, ketika nanti sahabat di pintu keluar Ketika ditanya pejabat imigresen Jangan jawab balik terus Melainkan balik cuti Nah, untuk negara Malaysia ini memang spesial Tidak seperti di negara-negara penempatan TKI yang lain Nah, untuk sahabat mau balik cuti itu Bisa beli tiket sekali jalan Bisa Gak diwajibkan tiket pulang balik Oke, itu dulu untuk sharing malam ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat beristirahat Salam TKI, sukses Bye Terima kasih telah menonton